Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Pediaku ID Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat slide zoom morph powerpoint Jadi ini adalah kombinasi dari zoom dan morph transition Mari kita lihat contoh yang sudah saya buat seperti ini Jadi disini kita bisa klik yang start, dia akan munculkan beberapa virtual reality Coba kita klik, kita akan langsung zoom seperti ini Kita klik, dia akan back Disini satu penahuluan, terus kita akan geser dan dia akan berputar dengan cantik dan luar biasa Klik lagi seperti ini Back Terus next lagi, misalnya ingin selanjutnya Ini juga sudah bergerak disini, 3 Terus bergerak lagi keempat Terus kelima Ini zoom semua ya teman-temannya, ini semuanya zoom Terus geser lagi, ke enam Ini zoom yang terakhir Nah terus misalnya kelewat, misalnya ingin balik ke lima yaudah Ini digeser sampai ke lima atau mau keempat Sorry sorry, back ya Ke enam, ke lima atau ke empat gitu Nah kalau misalnya sudah selesai, tetap harus balik ke enam Dia benar-benar selesai, terus disini akan ada tombol N Kita klik N Selesai, thank you Seperti itu Nah gimana cara buatnya Mari kita langsung menuju ke powerpoint Oke teman-teman, ini kita sudah balik ke layar powerpoint Kita akan langsung mulai tutorialnya Disini saya sudah punya 7 palette warna Color palette Teman-teman bisa pakai Kalau misalnya pengen pakai warna yang sama Bisa screenshot layarnya Terus pastekkan di powerpoint Terus copy warnanya dengan cara Insert, Shape Ini misalnya contoh ya untuk copy warna Shape, Fill, Airdropper Arahkan ke warna yang ingin di copy Terus klik deh Beres Terus disini saya sudah punya 2 Flat Illustrasi Ini sebenarnya custom Kalau teman-teman tema PPT-nya lain silahkan diganti Jadi gak harus sama ya Jadi gak melulu sama gitu Terus disini sudah punya Juga 6 seksion zoom Jadi ini sih saya sengaja buat 1, 2, 3, sampai 6 Nah ini sebenarnya isinya adalah Isi dari powerpoint yang ingin teman-teman Sampaikan nantinya Entah itu Tentang pendidikan Industri segala macam Bebas ya Ini hanya contoh Terus dibuat seksion 1 sampai 6 Cara buat seksionnya kayak gini Bagi yang belum bisa Misalnya Masih slide-nya numpuk nih Belum ada seksion Nah caranya diantara 2 ini Klik kanan Add section Ganti deh namanya Blah-blah-blah Misalnya gitu Yang teman-teman pengen punya Templet ini langsung Yang lengkap sudah sama isi-isinya Yang lengkap juga Slate-slate-nya Teman-teman bisa Klik link yang di deskripsi Ada Pdkwid.com Di produk Ini ya template-nya Sudah lengkap Sama isi-isinya Harganya hanya 37.000 saja Dari 170.000 Ini Sedang diskon Jadi buruan Cepat Di check out Sebelum diskonnya habis Sebelum harganya naik lagi Itulah intinya Ini Sudah lengkap Lengkap dengan Preview yang kita Sudah tayangkan di awal tadi ya Available untuk PPT 2019 2021 Dan 365 Atau teman-teman Nah ini juga ya Pembayarannya Sangat mudah Dengan berbagai macam Metode Dan Otomatis juga Jadi setelah bayar Langsung teman-teman bisa download filenya Dan di bawah juga Related produknya juga banyak Dari kami Silahkan Jika ingin ya Oke kita lanjut ke tutorialnya Jadi Sudah siapkan sampai 6 gitu ya Terus Kita akan Buat Ini kita Blank Tambahkan baru Terus kita Akan membuat background Warna Saya ingin pakai ini Jadi teman-teman Misalnya Enggak Ingin pakai warna ini Juga boleh Jadi inti Dari video ini Adalah Nanti akan membuat Virtuality itu Berputar gimana Terus pakai Morp dan zoom Terus Selebihnya Masalah warna Flat ilustrasi Segala macam itu Hanya mengikuti Selera masing-masing Selanjutnya Kita akan Memasukkan Zoom-zoom ini Di slide yang pertama ini Dengan insert Terus Zoom Section Zoom Centang 1,2,3 Semua section Zoom ya Ada 6 Ini wajib 6 Agar bentuknya bagus Selanjutnya ini Kita kecilin Set Terus kita susun Kita susun Ini nanti Videonya Akan beberapa Saya akan Cepati juga Jadi di bagian yang Perlu Waktu lama Akan saya cepatin Yang mana Sudah saya jelaskan Jadi Teman-teman Harus Perhatikan dengan Baik Kalau sudah Ini Di control D Itu duplikat Terus Satunya Dipindah Ke belakang Terus digeser Nah Disusun Terus Control D lagi Bawa taruh sini Duanya Bawa ke belakang Terus Geser Terus Ini Control D lagi Bawa ke bawah Tidaknya Bawa ke belakang Lakukan Sampai Semua Teman-teman Sampai Ada 6 Baris Ini akan Saya percepat Oke Ini sudah selesai Jadi ada 6 baris 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 Dan seterusnya Ada 6 Kalau sudah Kita akan Memulai Membuat State-state ini Berputar Membentuk Jadi perhatikan Di deskripsi Sudah ada Angka-angkanya Jadi caranya Gantinya Gini Ini Kita pilih Dulu Terus Di Zoom Klik Terus Klik Yang ini Terus Pilih Yang Ini Effect Pilihan 3D Rotation Nah Perhatikan Disini Di preset Ganti Dengan Yang ini Terus Di Rotation Perhatikan Yang Kolom Pertama Di Rotation 0 X 0 Y 20 Z 0 Dan Perspektif 45 Sudah Benar Terus Yang ini Selanjutnya Di kolom Kedua Presetnya Sama Juga Di X Berubah Menjadi 308 3 Di Y 20 4 Terus Z Perspektif 358 358 Komah 2 Dan Perspektif 45 Selanjutnya Di kolom Ketiga 4 5 Dan 6 Ini Ikuti Aja Teman Teman Di Deskripsi Sudah Ada Ya Itu Sudah Durutannya Kolom 1 2 3 4 5 Dan 6 Jadi Ikuti Untuk Yang 2 3 4 5 Masukin Huruf X Y Z Dan Perspektif Nya Digedein Dengan Ukuran Yang Sama Jadi Kita Akan Gedein Minimal Seginilah Ya Segini Cukup Terus Teman-teman Copy Aja Langsung Yang Bagian Baris 2 Sampai 6 Ctrl X Aja Terus New Slide Plank Pastikan Disini Sementara Terus Ini Kita Bentuk Nah Kita Posisikan Satu Posisinya Disini Ini Berlawanan Searah Berlawanan Jarum Jam Jadi Kiri Ke Atas Ini 2 Disini 3 Disini Nanti 4 Di Tengah Tengah 5 Disini Dan 6 Disini Mari Kita Susun Dengan Rapi Nah Kayak Gini Terus Ini Sama Pilih Yang Di Baris Berikutnya Terus Ctrl X Terus Blank Pastikan Terus Ini Kita Bentuk Lagi Selanjutnya 2 Yang Di Depan Terus Satu Yang Disini Eh Sorry Eh Benar Satu Yang Disini Tiga Disini Berarti Empat Disini Lima Ditengah Enam Disini Pokoknya Bentuk Bentuk Ini Jangan Lupa Format Background Di App To All Dulu Biar Enak Biar Kelihatan Nah Duanya Bawa Kedepan Empat Nya Disini Tidak 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 Seterusnya Jadi Ikutin Juga Untuk Berikut Berikut Berikutnya Sampai 6 Slate Yang Bikin Berputar Dia Hasilnya Seperti Ini Teman Temannya Pake Transisi Morph Apply to All Pasan Disini Dia Akan Berputar Seperti Ini Set Nah Cuma Dia Enggak Rapi Karena Depan Belakang Itu Enggak Sama Jadi Sebelumnya Ini Ini Dan Ini Bring to Front Ini Ini Send to Back Terus Yang Ini Sama Ini Ini Bring to Front Ini Ini Dan Ini Tekan Sip Ya Buat Saya Lihat Banyak Send To Back Jadi Dia Rapi Sempurna Kalau Sudah Kita Akan Copy Yang Ini Untuk Saya Letakkan Disini Send To Back Ini 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 Klik Kanan Send To Back Juga Saya Copy Lagi Untuk Taruh Disini Tekan Sip Pilih Ini Ini Dan Ini Klik Kanan Send To Back Oke Kalau Sudah Beres Selanjutnya Saya Membuat Rotasi Yang Angka Itu Yang Seperti Ini Saya Langsung Copy Aje Yang Sudah Ada Eh Sorry Paste Eh Seperti Ini Nah Ini Sudah Saya Group Jadi Disini Ada 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 Satu Ada Dua Ada Tiga Terus Dipilih Semua Terus Di Group Ya Ini Kita Bisa Ungroup Seperti ini Terus Dipilih Semua Terus Control G Untuk Group Nah Kalau Sudah Teman Teman Buat Insert Shape Penutup Ya Bikin Yang Kecil Dulu Sepanjang Ini Terus Shape Format Pilih Yang Ini Shadow Saya Pakai Warna Abu Abu Aja Terus Tak Blur Kan Dikit Kayak Gitu Terus Fill Saya Pakai Slide Background Fill Shape Outline Outline Terus Saya Bikin Lagi Kotak Buat Nutup In Set Start Background Fill Juga No Fill Nah Jadi Kayak Gitu Jadi Kayak Bukan Terus Control G Terus Control D Duplicate Terus Rotate Di Flip Vertical Untuk Menutup Yang Disini Kayak Gitu Nanti Ya Teman Teman Ya Mungkin Satunya Bisa Saya Naikkan Kayak Gini Ini Juga Bisa Dinaikkan Nah Kalau Udah Saya Juga Akan Kopas Yang Ini Back Dan Next Ini Teman Teman Bisa Pakai Icon Next Yang Ada Di Bawaan Icon Atau Mau Bentuk Apa Juga Boleh Sesuai Selera Cuma Disini Di Hyperlink Ya Teman Teman Ya Di Hyperlink Di Insert Saya Pakai Action Aja Kalau Yang Next Next Slide Hyperlink To Next Slide Terus Yang Ini Nah Kenapa Ini Dia Nggak Mau Harus Diklik Karena Dia Dua Objek Kalau Dua Objek Harus Dipilih Dua Dua Satu Dulu Ini Jangan Slide 6 Tapi Back Ya Previous Previous Slide Terus Yang Lingkaran Yang Diluar Juga Previous Ini Kalian Dia Dua Objek Di Group Teman Teman Jadi Lalu Dipilih Semuanya Satu Satu Previous Slide Nah Kalau Sudah Kita Akan Copy Ini Tekan Shift Ini 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 Dan Ini Ctrl C Pindah Ke Slide Berikutnya Ctrl V Sesuaikan Disini Angkanya Dua Berarti Ini Harus Digeser Ke Atas Tekan Aja Ini Yang Page Up Terus Sampai Duanya Terus Kesini Lagi Pas Lagi Geser Ini Tiga Ya Berarti Naikkan Ke Angka Tiga Selesai Nah Di Saya Langsung Copy Aja Tombol N Ini Hyperlink Biasa Aja Jadi Tidak Ribet Pasto N Harus Kayak Gitu Nah Ini Saya Pake Kotak Biasa Terus Isi Text N Buat Nanti Nutup Teman Teman Nutup Nah Jadi Ini Yang Satu Saya Control D Kali Dua Ini Satu Nah Yang Sebelumnya Satunya Saya Turunkan Terus Ini Saya Hilangkan Ini Pun Saya Hilangkan Nah Dan Ini Semua Saya Turunkan Kayak Gitu Terus Buat Tombol Start Tombol Start Ini Juga Hyperlink Untuk Next Slide Nah Disini Ya Hyperlink Apa Ini Insert Action Next Slide Pastikan Transisinya Morb Juga Ini Sudah Gak Perlu Kita Dilihat Aja Langsung Terus Ini Start Kita Ctrl D Lagi Duplikat Terus Kita Seret Bawa Ke Paling Bawah Di Bawah 6 Ini Kita Ganti Menjadi Thank You Coba Kita Lihat Kayak Gitu Nanti Ya Oke Ini Sudah Clear Mari Kita Mulai Set Dulu Coba Cek Dulu Zoom Ini Pastikan Centang Semua Return To Zoom Transition Semuanya Zoom Zoom Ini Oke Kita Akan Mulai Seperti Ini Layar Kita Klik Start Dia Akan Memunculkan Kita Bisa Langsung Zoom Ke Satu Klik Dia Akan Back Satu Pendulian Terus Kita Next Buat Muter Nah Cakep Kan Set Back Set Terus Ketiga Kempat Terus Kelima Terus Kenam Ada N Coba Kita Lihat Terus Kita Klik N Dia Akan Untuk Gitu Udah Selesai Ini Selesai Teman Teman Jadi Ilmu Daging Sudah Dapat Intik Dari Video Sudah Dapat ya di deskripsi juga sudah ada kode-kode angka XJZ perspektif sama presetnya itu bisa diikutin aja cara buatnya tadi sudah dijelaskan membuat morp juga sudah sisanya aksesoris ini hanya mengikuti teman-teman jadi gak harus wajib sama jadi tinggal dikasih A bikin tulisan topik disi atasnya topik terus ini apa bunga-bunga apa terserah sesuai selera teman-teman warna juga gak harus sama yang penting inti cara membuat perputaran tadi silahkan teman-teman mengembangkannya oke teman-teman jangan lupa juga kalau teman-teman pengen punya langsung template ini bisa langsung ke deskripsi ada link langsung ke pdwkd.com ini kita menjualnya dengan harga Rp37.000 saja sebelum harga naik ini udah diskon jauh dari Rp17.000 jadi segera cek out buruan ini udah ada 10 orang yang membeli template yang luar biasa keren ini udah tinggal edit isi-isinya juga sudah ada tinggal langsung ini kayak gini template-nya kayak gini ini nih teman-teman tuh sudah ada pembahasan itu danalisa lengkap dengan flat ilustrasinya ya tuh teman-teman tinggal ganti aja kalau misalnya teman-teman ganti ini misalnya gantinya dia udah otomatis berubah disininya tuh udah berubah otomatis atau misalnya ini hilang terus ini juga hilang coba kita lihat tuh sama dia udah otomatis jadi teman-teman tinggal edit isinya saja oke teman-teman mungkin tutorialnya cuma sampai saya dulu semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa dapat ilmunya bisa langsung membuat ya langsung ambil aja kode deskripsi ikutin aja terus tadi untuk black warna juga bisa di screenshot di awal video oke teman-teman jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian yang ingin belajar membuat slide zoom knob seperti teman-teman tonton ya sekian dari saya dan terima kasih selamat menikmati